realistik drive sekunder 1.1 ya jadi kembali lagi di realistik dan video kali ini temanya khusus yaitu tema kali ini adalah review keempat mobil limited ya jadi mobil limitednya seperti yang kalian ketahui di video sebelumnya ada empat teman-teman yaitu yang pertama adalah ini mobil Fit Belanda 1.5s ini mobil tunet mobil limited maksudnya dan ada Daihansu Sigra ini versi Republik ke-79 dan ada Touka Camry ini tunet dan juga yang terakhir ada Touka High Aestu dan begitu untuk mobil-mobilnya langsung aja kita review Oke jadi seperti inilah penampakan mobilnya dari apa tadi namanya Fit Belanda ya nggak tahu namanya kenapa namanya Fit Belanda Oke untuk mobil 3D nya okelah ya oke lah ya walaupun memang untuk emblem dan juga emblem depan yang belakang belum ada tapi untuk lampunya 3D temen-temen tuh 3D loh lampunya 3D ya depan belakang belakang 3D bukan sih ya pokoknya begitulah ya oke dan disini ada sticker eh cuci Oke langsung aja kita akan tes akselerasinya tuh oke 0100 nya bisa kalian lihat ya tadi waktunya dan untuk no speed nya dia ada di 250-an kilometer pencet ya dan suaranya tuh 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 keluar tak 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 ya gitu jadi untuk handling nggak terlalu bisa belok kalau kebelan ini bisa nih deh ini sih kayaknya untuk suspensinya dia udah dicampirin jadi dia stabil ya masih bisa belok sih gitu dan kita akan coba untuk rep dari 100 km per jam rep mantep ya pas kerem ada suara prata katanya juga nah ini untuk transmisinya bisa automatic sensor juga manual dan sini saya juga agak bingung ya Kenapa manualnya tetap di tulisannya jadi kita nggak tahu ini sebetulnya manual banget Oke kita langsung menuju ke mobil limited yang berikutnya Oke untuk mobil limited yang berikutnya adalah gini segala ya tapi dengan aksesoris tambahan seperti livery gak mau stikerin ya di belakang kacanya dan juga ada benderanya di depan stikernya ada di gajah depan dan juga gajah belakang buah angkat 9 dan sepertinya tidak ada yang terlalu berbeda ya hanya stiker dan juga livery dan kemudian aja ya tapi ini untuk akselerasinya belan ya bener-bener belan sih kayaknya memang bukan tunet mobil ini memang mobil biasa ya dari suaranya sini manual ya tapi ini dia terus tulisinya karena di sini kita bisa ganti tapi kita nggak tahu ini gigi berapa karena tulisannya tinggi ya seperti itu ya mungkin kita akan dokong untuk tes akselerasi aja lah ya tetap saja walaupun ini standar banget ini cuma ya karena ada akselerasi aja oke kita berhenti isi tinggi kandeng ini mah oke itu hadafft ok buggy xene competed emang kemungda 100 celpa ya karena mobil masih standar ya jadi aku boleh buat walaupun ini sih dia lampunya dua dimensi sih masih dua dimensi sih tapi dia udah ini nih bisa lampu dimana tadi ada lampu dimuat jadi aku biasa akhirnya lampu di pulang kejauh topnya ada di 180 terperjabat saya rasa sedikit lagi tuh udah selesai udah bentuk kita akan coba untuk remnya di 120 hub oke lah remnya cukup lagep ya oke kita lanjut ke mobilnya oke untuk mobil berikutnya adalah Tuka Camry ya tadi kalau nggak salah ini mobil Tune juga dan yang buat yang nggak jadi kenapa tiba-tiba malam karena saya ini rekaman besok harinya ya jadi untuk model mobilnya ini agak gelap ya kita arahkan ke dekat lampu sini nah ini bisa kalian lihat suaranya memang cukup gahar walaupun enggak sekeras si daful david yang tadi ya jadi seperti ini untuk menamakan mobilnya eh cukup oke lah ya kalau pendidikan untuk model lampu masih dua di semua tapi ya oke lah dan velgnya di sini udah velg begini udah velg modifan dan tentu aja kalau mobil itu di belakang ini ada stiker ini itu shock ya seperti itu coba kita dengerin suaranya ya ada api yang keluar dari kentalponnya oke kita langsung coba saja untuk akselerasinya ini karena tadi urusan oke untuk 0-100 nya seperti itu dan kita akan lihat top speednya berapa yang kira-kira top speednya sampai gak deh sampai lulusan 250 ya 25 masih tambah sih 253 terakhir 253 gila-gila seperti itu aduh aduh dan untuk atletnya bisa pelok tapi agak susah nggak se-dak setajam si Honda Fit tadi tapi masih bisa di belok ya walaupun ini memang susah ya tidak se-tidak sebagus handlingnya sih masih tadi dan sekarang kita akan coba untuk tes rem dari 100 km pencang lihat seperti itu hakem lah ya dan setiap rem mobil juga kayaknya ngeluarin api ya ngeluarin backfire seperti itu oke kita lanjut ke mobil limiter yang berikutnya nah kemudian ini dia yang mobil terakhir karena mobil limiter ada empat ya jadi ini yang terakhir adalah hi-ace hi-ace premium yang cuntur seperti itu dan bisa kita lihat untuk modelnya ya oke lah ya dan lampunya dua dimensi tempatnya biar lebih ringan juga ini lampu belakangnya kayaknya di semua hitam coba kita masuk aja kita nyalain lampunya ya wuih mantep deh coba nyalain lampu seperti itu ada fog lamp kuada pokoknya ini ini kuning-kuning ini ya oke lampu timnya lampu tim ada dan disini uniknya ya untuk lampu fog lamp ini dia otomatis mati ketika lampu besarnya kita matiin untuk jadi nggak kayak di karena Indonesia yang individual dia nyala ketika lampu utama dinyalain dan tetap bisa mati nyalain oke dan lampu belakangnya ini seperti ini nah seperti itu ini setnya cepet ya kayak bis-bis malam gitu ya oke coba kita gas ya suaranya seperti apa ush nyalainnya dari samping ini ya nyalainnya dari samping kanan dan asapnya cukup tebal oke kita langsung aja tes akselasi kali ya rasaran yuk oke 0-100 nya seperti itu dan kita akan coba lihat stop speed what is stop speed ya oh kita coba di 250-an juga kayaknya sama kakek beli tadi oke di jalannya belak-belaknya 240 masih nambah ya sekitar 240-an aja ya 246 247 246 seperti itu teman-teman oke dan rapnya seperti itu tadi bisa kalian lihat handlingnya ya jangan banyak harap jangan harap banyak ya sampai salah ngomong ini handlingnya okelah untuk sebuah mobil yang besar seperti ini memang tidak setajam si untuk Camry tadi apalagi di Honda Fit tadi ya kayaknya paling tajam udah fit sih peloknya karena suspen juga keras banget dan handling memang juara udah fit kemudian yang kedua si Camry dan yang keren ini tapi ya ini memang untuk cari ini ya ya cumi-cumi tuh nasepnya luar banyak ya seperti itu hui velgnya juga unik nih velgnya seperti itu dan kenal pakai juga gini teman-teman yang ada biru-biru nya gitu ya seperti itu saja Baiklah semuanya jadi seperti itu untuk review ke 4 mobil limited kali ini 4 yang belum klaim silahkan claim dulu mobilnya karena mobilnya ini dari 11 Agustus ya kalau nggak salah sampai akhir Agustus tempatnya di tanggal 31 teman-teman di lumayan lama jadi saat video ini di-upload masih ada silahkan claim dulu jadi tenang aja buat kalian yang belum punya game masnya bisa beli tapi nggak bisa dinaikin ya ya kalau mau nyetir silahkan bikin masnya-masnya murah kok ya seperti itu saja video ini Terima kasih telah menonton sampai jumpa terima kasih telah menonton selamat menonton